Halo teman-teman, dengan saya Joy, selamat datang kembali di channel Joy Candy Kali ini kita akan membuat resep yang di request oleh Kak Diana dan juga Kak Sensia Terima kasih ya Kak karena sudah request resep kali ini Dan semoga kalian suka Yuk kita buat sama-sama Pertama kita masukkan 1 butir putih telur Lalu kita mixer sebentar hingga berbusa Dan setelah itu kita akan tambahkan 2 sendok makan gula halus Kemudian kita mixer kembali hingga kaku dan mengembang Terima kasih telah menonton! Setelah itu kita masukkan sedikit demi sedikit tepung terigu Sambil kita ayak Lalu kemudian akan kita aduk menggunakan spatula hingga semuanya tercampur rata Selamat menikmati! Lalu sekarang saatnya kita tambahkan sedikit garam, vanilla, baking powder, dan juga milo bubuk Kemudian akan kita aduk semuanya hingga tercampur rata Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Dan yang terakhir kita masukkan mentega cair Lalu aduk kembali hingga rata Setelah itu akan kita cetak menggunakan sendok seperti ini Dan usahakan jangan terlalu tebal ya teman-teman Untuk ukuran dan juga bentuk bisa kita sesuaikan dengan selera masing-masing Dan untuk alas baking bisa kita gunakan kertas foil seperti ini Atau boleh juga teman-teman gunakan kertas minyak Tapi jangan gunakan kertas soti ya Karena nantinya akan sangat menempel Terima kasih telah menonton! Kemudian sekarang kita tambahkan topping keju parut Dan kita tambahkan serer jagung dengan bentuk bintang seperti ini Lalu yang terakhir kita tambahkan coklat chip Kemudian sekarang kita panggang dengan suhu 125 derajat selama 20 hingga 25 menit Nah sekarang kita akan membuat coklat chip ini menggunakan teflon Terima kasih telah menonton! Karena kita gunakan teflon dan nantinya harus kita balik Jadi hanya bisa kita tambahkan topping keju parut seperti ini Kemudian sekarang kita panggang dengan api yang kecil Lalu kita tutup selama 1 hingga 2 menit Setelah itu kita buka Lalu akan kita balik Kemudian kita tutup kembali Dan kita masak selama 2 hingga 3 menit Lalu sekarang kita angkat dan sajikan Kemudian kita lakukan hal yang sama sampai semua adonan telah habis Saat masih dalam keadaan panas Ini teksturnya masih lembek Jadi kita biarkan hingga dingin Dan setelah sudah dingin Langsung kita masukkan ke dalam toples Agar krispinya dapat bertahan lama Terima kasih telah menonton! Nah, akhirnya reset cokok krispi kita sudah jadi Ini hanya aku perlihatkan hasil dari cokok krispi Yang kita panggang menggunakan oven Karena yang menggunakan teflon Harus langsung kita masukkan ke dalam toples Agar tidak mudah lembek Dan ini saat sudah kita keluarkan dari dalam oven Saat masih panas harus segera kita lepaskan dari dalam cetakannya Karena saat sudah dingin Ini akan menempel dan akan sangat sulit untuk kita lepaskan Cokok krispi ini bisa bertahan selama 3-4 minggu Jika kita simpan di dalam toples kedak udara Jadi semoga resep kali ini bisa bermanfaat ya Mohon bantu aku like, share, dan juga subscribe Jika teman-teman suka dengan resep kali ini Terima kasih Sampai jumpa teman-teman